Belum ada kejelasan kapan bergulirnya lagi Liga 1, tidak membuat skuad Persebaya Surabaya berleha-leha. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengumumkan Liga 1 dihentikan selama 2 pekan karena buntu tragedikan juruhan. Akan tetapi, penghentian tersebut bisa bertambah lama. Penyebabnya karena Presiden Joko Widodo, memerintahkan kompetisi dihentikan sampai evaluasi dan prosedur keamanan selesai dilakukan. Pemerintah berkolaborasi dengan FIFA dalam transformasi sepak bola Indonesia agar tragedikan juruhan tidak kembali terulang. Mulai Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, kita sudah fokus lagi untuk menatap pertandingan selanjutnya. Meskipun saat ini kita belum tahu kelanjutan kompetisi, tetapi, saya minta anak-anak untuk fokus latihan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, kata pelatih Persebaya Aji Santoso. Aji mendukung penuh saran FIFA yang menginginkan kompetisi Indonesia dimainkan setiap akhir pekan dan waktunya sore hari. Menurutnya, hal tersebut bagus untuk menjaga kondisi semua pemain yang bertanding. Kalau di Eropa kan seperti itu, artinya kalau mencontoh yang bagus seperti di Eropa, lagap pada Sabtu Minggu, sangat ideal. Pemulihan bagi pemain dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, kapan latihan taktik, kapan meliburkan, sangat ideal memang, ucapnya. Kendati demikian, Aji berharap segera ada kepastian waktu kembali di helatnya Liga 1. Ia membutuhkannya karena untuk menyusun program latihan pemain Persebaya. Indonesia kan sudah pasti tidak mendapat sanksi dari FIFA, itu sudah bagus. Kalau memang Indonesia disarankan untuk mengikuti aturan FIFA baik aturan pertandingan, hingga jam tayang itu saya kira masukan yang sangat bagus. Dan menurut saya paling lambat November kompetisi sudah harus diputar lagi. Itu harapan saya dengan kedatangan FIFA, ujarnya. Terima kasih telah menonton!